Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma abad Puji syukur kehadrat Allah SWT Yang telah memberikan rahmat dan karunanya kepada kita semua Salawat dan salam Semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan Merujuk zaman yang terang-benerang Dengan perantaran agama yang hak, yakni agama Islam Semoga kita semua diakui sebagai umatnya Dan mendapatkan syafatnya besok di awamul kiamah Amin, amin, ya rabbal alamin Pemirsa yang tidak mati oleh Allah SWT Allah telah memerintahkan manusia Untuk berbuat kebaikan Salah satunya yaitu sedekah Sedekah merupakan salah satu bentuk amalan Yang banyak mendatangkan pahala Serta memiliki beberapa keutamaan di dalamnya Selain itu, sedekah merupakan suatu bentuk kepedulian kita Kepada orang-orang yang membutuhkan Fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan lainnya Tidak ada nominal atau ketentuan yang harus dikeluarkan ketika akan bersedekah Ini menandakan bahwasannya semua orang bisa bersedekah Walaupun hanya dengan tenaganya Apabila seseorang mempunyai harta yang berlimpah Dapat bersedekah dengan hartanya Kemudian, apabila seseorang tidak mempunyai harta Dapat bersedekah dengan tenaganya Namun, apabila seseorang sudah tidak mempunyai harta Tenaga sudah tidak kuat Ternyata dalam sebuah hadis dijelaskan Masih ada satu sedekah Bismillahirrohmanirrohim Tabassumuka fiyu wajihi ahika lagasodaka Senyumu dihadapan saudaramu adalah sedekah Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Ada beberapa keutamaan atau manfaat dari sedekah Apalagi dilakukan saat bulan Ramadan Yang pertama, bertambahnya rezeki Sedekah atau memberikan sedikit rezeki kita Kepada orang yang membutuhkan Tidak akan membuat kita menjadi miskin Ataupun kekurangan Sebab rezeki telah diatur sedemikian rupa oleh Allah SWT Jangankan Allah mengurangi rezeki bagi orang yang memberi Justru Allah akan melipat gandakan jauh lebih banyak Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrohmanirrohim Mesel الذين ينفقون أموالهم Al-Baqarah Al-Baqarah Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Bagikan satu biji yang menumbuhkan tujuh tangkai Dan pada setiap tangkainya terdapat seratus Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang dia kehendaki Allah maha pengurah Maha mengetahui Yang kedua Dapat meningkatkan derajat seseorang Selain bertambahnya rezeki Ternyata sedekah juga dapat meningkatkan derajat seseorang Orang yang rajin dalam bersedekah Allah akan meningkatkan derajatnya Serta memberikan keberkahan di dalam rezekinya Hal ini tentu saja tidak didapatkan oleh orang-orang yang kikir Yang bahil Yang mempunyai banyak harta Namun enggan dalam melakukan sedekah Dalam sebuah hadis Dijelaskan keutamaan sedekah ini Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Sedekah tidak akan mengurangi harta Allah memberikan kemuliaan bagi hambanya yang pemaaf Serta bersikap tawadu kepada Allah Dan Allah akan meningkatkan derajatnya Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Keutamaan yang selanjutnya yaitu Didoakan oleh malaikat Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Ketika orang-orang berada di waktu pagi Ada dua malaikat yang datang turun kepadanya Kemudian salah satu malaikat berkata Ya Allah berikanlah harta Kepada orang yang menginfakkan hartanya Kemudian malaikat satunya lagi berkata Ya Allah binasakanlah orang-orang yang bahil Keutamaan yang terakhir Yaitu sedekah dapat menolak balak dan memanjangkan umur Sedekah itu menolak balak dan memanjangkan umur Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Itu tadi beberapa keutamaan Atau manfaat dari sedekah Semoga bermanfaat bagi kita semua Akhirnya Kerennya itu dah dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Selamat menjalankan ibadah kuasa Wa'afu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!